Intro Gubernur Aceh Irwan Yusuf mengatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak melakukan program strategis nasional akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan apabila tidak dilaksanakan dalam waktu tertentu dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian Ujar Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Nova Irian Syah saat membuka Rapat Kerja Bupati Wali Kota Seaceh tahun 2017 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh selasa 21 November 2017 Pemberian sanksi tersebut kata Gubernur sesuai Pasal 68 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Gubernur melanjutkan dalam PP No. 23 tahun 2011 tentang perubahan atas PP No. 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Pasal 7 Ayat 4 ditegaskan bahwa Bupati dan Wali Kota wajib hadir pada Rapat Kerja Sinkronisasi RPJMD dan pelaksanaan program kegiatan sedangkan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasnya laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA atau DPRK informasi pembangunan dan keuangan daerah serta melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri maka akan diberikan sanksi teguran tertulis teguran tertulis kedua sampai dengan sanksi mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan Gubernur juga meminta kepada para Bupati dan Wali Kota agar melakukan sinkronisasi rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kota dengan RPJMA Selain itu, Gubernur juga menyampaikan arahan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan antara lain terkait proyek strategis nasional pertanahan, kependudukan, dan batas daerah